Selamat malam. Selain ASEAN, Inggris juga mengundang Australia, India, Afrika Selatan, Korea Selatan, African Union, dan UA sebagai tamu dalam pertemuan. Sebagai informasi teman-teman, seluruh anggota G7 merupakan mitra ASEAN, baik mitra wicara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, maupun mitra pembangunan seperti Perancis, Jerman, dan Italia. Dan pertemuan terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah pertemuan khusus ASEAN G7. Kemudian yang kedua adalah sesi Indo-Pacific yang mengambil tema Infrastructure, Technology, and Share Security, yang juga dihadiri oleh negara-negara undangan lainnya. Dan sesi yang ketiga adalah mengenai Vaksin and Global Health Security yang juga mengundang negara-negara yang lain. Teman-teman, saya ingin mulai pertemuan yang pertama, yaitu pertemuan antara ASEAN G7. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh negara G7 dan negara anggota serta sekjen ASEAN. Dalam pengantarnya, Inggris selaku Chair G7 menyampaikan bahwa G7 mendukung ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kemudian implementasi dari Five Points of Consensus, dan Presidensi Indonesia pada G20. Sementara itu dalam laporannya, sekjen ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap mitra ASEAN, termasuk G7, dalam membantu negara anggota ASEAN tidak hanya mengatasi pandemi saat ini, tapi juga dalam menghadapi health emergencies di masa mendatang. Sekjen ASEAN menegaskan arti penting multilateralisme dan peran institusi multilateral dalam penanganan pandemi. Untuk itu, ASEAN mengajak G7 bekerjasama untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi yang berkesenambungan dan inklusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, di dalam sesi pertama, dalam sesi pertemuan khusus ASEAN G7, saya menekankan arti strategis kemitraan ASEAN G7 dalam mengatasi tantangan global terkini. Saya sampaikan, tahun 2022, kemitraan menjadi semakin penting karena tiga negara anggota ASEAN akan menjadi ketua, yaitu Indonesia, ketua G20, Kambuja, ketua ASEAN, dan Thailand adalah ketua APEC. Nah, saya juga sampaikan bahwa selama beberapa dekade, ASEAN telah menjadi penentu perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Sementara G7 telah menunjukkan kepemimpinan global dalam mengatasi tantangan global. Dan saya memberikan penekanan pentingnya kerjasama pada dua hal, yaitu upaya mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Mengenai upaya mengatasi pandemi, saya menekankan tidak saja pada kesetaraan akses terhadap vaksin, namun juga pentingnya membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat. Mengenai kerjasama mempercepat pemulihan ekonomi, saya menyampaikan pentingnya mobilitas bisnis dan rantai pasok global yang aman, pentingnya mengembangkan arsitektur ekonomi dan finansial global yang inklusif dan berkelanjutan. Kemitraan ASEAN G7 ini dapat menjadi contoh kolaborasi yang baik. Dan kemitraan semacam ini, saya sampaikan, sangat diperlukan dalam membangun dunia yang inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di dalam sesi kedua yang membahas Indo-Pacific Infrastructure Technology dan Share Security, saya menyampaikan tiga hal. Pertama, semua sadar, semua kita sadar mengenai arti strategis kawasan Indo-Pacific. Oleh karena itu, common security, common stability, dan common prosperity merupakan visi kita bersama. Dan saya tekankan, kita memiliki tanggung jawab bersama menciptakan hal tersebut. Hal kedua yang saya sampaikan pada sesi kedua, yaitu mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya tekankan, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pacific, maka tidak ada cara lain bagi semua pihak untuk menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 pada saat kita bicara mengenai maritim. Saya juga menekankan harapan ASEAN agar G7 dapat menjadi mitra bagi penguatan kerjasama konkret di empat prioritas ASEAN Outlook, yaitu maritim, konektivitas, SDGs, serta perdagangan investasi. Hal ketiga dalam sesi kedua yang saya sampaikan adalah, saya menjelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia. Karena memang secara khusus Inggris meminta saya untuk menjelaskan prioritas keketuaan Indonesia di dalam G20, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Dan saya menyampaikan harapan agar negara-negara G7 memberikan dukungan yang penuh pada keketuaan Indonesia di G20. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada sesi terakhir, sesi ketiga, yaitu tentang Vaksin and Global Health Security, saya menyampaikan diskusi yang saya pimpin pada pertemuan COVAX EMC Engagement Group minggu lalu, yang menyoroti pencapaian vaksinasi global yang masih jauh dari target. Saya sampaikan bahwa negara-negara EMC baru menerima 505 juta dosis, atau 53 dari target 2021, yaitu sebesar 950 juta dosis. Dan saya sampaikan ada tiga hal yang menjadi penyebabnya, yaitu kelangkaan suplai karena ketidaksetaraan akses terhadap produksi dan distribusi vaksin, kemudian kurangnya kapasitas penyerapan negara-negara penerima, serta masa kadaluarsa vaksin yang singkat. Namun, berita baiknya adalah bahwa COVAX EMC telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 10,9 miliar USD, atau 17 persen lebih banyak dari target 2021 sebesar 9,3 miliar USD. Saya menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara G7 atas dukungan mereka terhadap pendanaan COVAX. Namun, kita masih melihat adanya kesenjangan vaksinasi yang lebar antara negara maju dan negara berkembang. Dan persoalan tersebut harus diatasi. Dan G7 dapat memainkan peran penting untuk mempersebit kesenjangan tersebut. Antara lain dengan memastikan kesetaraan akses dan memperkuat rantai pasok kesehatan global, termasuk melalui TRIPS waiver untuk mendukung produksi vaksin lokal dan solusi medis yang kritikal. Dalam jangka panjang, saya menyampaikan dua hal yang perlu menjadikan fokus kita bersama, yaitu pertama memperkuat dukungan finansial terhadap kesiapsiagaan pandemi. Negara berkembang, saya sampaikan, memerlukan dukungan finansial yang lebih berkelanjutan dan tidak sekedar ad hoc. Isu ini juga menjadi salah satu prioritas presidensi Indonesia di G20. Dan oleh karena itu, Indonesia berharap agar G20 Joint Finance Health Task Force dapat berhasil dalam menjajaki modalitas bagi terciptanya mekanisme dukungan keuangan yang lebih baik. Nah, pada saat saya berbicara mengenai G20 Joint Finance Health Task Force ini, banyak sekali negara anggota G7 yang memberikan dukungannya secara langsung. Hal kedua, kerjasama long term yang saya tekankan adalah pentingnya memastikan terbentuknya traktat pandemi yang baru. Dalam sesi khusus World Health Assembly beberapa waktu yang lalu, inisiatif ini memperoleh dukungan yang sangat luar biasa. Dan saya sampaikan harapan agar negara-negara ASEAN dan G7 dapat mendukung inisiatif ini. Indonesia akan berkontribusi secara konstruktif agar proses negosiasinya inklusif, transparan, dan efisien. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan ASEAN G7 Foreign and Development Minister's Meeting menghasilkan Chairman Statement of the Chair of G7. Chairman Statement menggarisbarai elemen-elemen yang disepakati bersama di dalam pertemuan. Antara lain, penguatan kerjasama untuk menangani pandemi COVID-19 dan upaya mempercepat pemulihan yang bergisi nambungan dan inklusif. Kemudian terkait dengan vaksin disepakati diantaranya mengenai pentingnya dose sharing, penguatan, pasok rantai, dan perluasan kapasitas produksi melalui lisensi, transfer teknologi, dan pasok rantai yang terbuka, serta pengiriman vaksin ke negara-negara ASEAN. Chair Statement juga menyebutkan pentingnya kerjasama digital, teknologi, dan cyber sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Chair Statement juga memberikan dukungan terhadap sentralitas ASEAN, memberikan dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan menekankan pentingnya penegakan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Chair Statement juga membuat pentingnya penguatan kerjasama di bidang maritim, serta dukungan G7 terhadap implementasi penuh dari Five Points of Consensus terkait Nyanmar. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.